Hai Sobat Bisnis, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat ingredient dan resipi di big office. Baik, saat ini saya sudah ada di dashboard.rekalepa.com, login, kemudian pilih item, pilih resipi, ya, disini ada resipi, ada ingredient, ada ingredient kategori, ada unit library untuk satuan stok, dan unit conversion untuk mengkonversi satuan stok. Langkah pertama, kita pilih ingredient. Untuk membuat ingredient, bisa dilakukan secara import dengan mendownload template terlebih dahulu, dan memasukkan data-data bahan, atau bisa langsung dimasukkan secara manual. Pilih add new ingredient item. Masukkan nama ingredient atau bahannya, baik, disini saya ada memiliki untuk dari barang-barang jadinya, ya, seperti mie ayam, dan bakso ya, Jadi ini salah satu untuk contohnya, disini saya akan membuat ada bahannya, yang pertama adalah hipolos. Untuk SKU Code, bisa kita masukkan, misalkan seperti ini, dan untuk ingredient description, bisa kita copy dari sini, jika tidak ada. Kemudian, di bagian select unit type, bisa kita klik, dan pilih untuk satuannya, misalkan untuk satuan panjang, ini adalah meter ataupun centimeter. Kemudian, satuan masa, ini adalah kilogram dan gram. Kemudian, satuan volume, ini adalah liter atau mililiter. Kemudian, satuan kuantitas, ini adalah lusin ataupun piece. Apabila tidak ada memiliki satuan, sebelumnya bisa memilih pada bagian unit library, untuk membuatnya. Baik, saya akan membuat terlebih dahulu. Di sini, untuk dengan mie ya, mie polos, saya akan menggunakan satuan kuantitas. Pada bagian unit for stock, saya akan masukkan dengan piece. Kemudian, unit per set juga akan saya masukkan dengan piece. Ya, apabila kita tidak memiliki untuk kategori, ini bisa diabaikan saja. Kemudian, pada bagian optional setting, kita klik di button tracking ingredient stock alert. Ya, di track stock ini kita centang, agar stock untuk bahan bisa berjalan, dan masukkan untuk di bagian in stocknya. Katakanlah, kita memiliki jumlah stock untuk mie polos, ada 50 piece ya. Dan di sini, untuk stock alert bisa kita centang, jika ingin menggunakan notifikasi, akan dikirimkan by email secara otomatis. Saya akan men-set di angka 5, ya, ataupun saya akan set di angka 3. Artinya, nanti akan ada notifikasi dan kita bisa untuk belanja ataupun reorder kembali, kemudian kita confirm. Ya, kemudian untuk COGS, jika ingin menggunakan COGS, ya, ataupun HPP, ini kita bisa klik di button tersebut, dan track COGS kita centang. Untuk COGS-nya berapa, misalkan? Modalnya, katakanlah untuk mie polos 3500, ya. Kita modal-nya untuk purpose mie polos, setelah itu di-confirm. Ya, apabila sudah dibuat, kita save. Ya, sudah ada satu bahan, ingin membuat kembali, silahkan pilih kembali add new ingredient-nya. Misalkan, ayam suwir. Oke, SKU codenya bisa saya masukkan di sini. Kemudian, pada bagian ingredient name, saya copy untuk di ingredient description. Ayam suwir saya ingin menggunakan dengan satuan masa, yaitu gram. Untuk di bagian unit, dimasukkan gram. Unit for resep, kita samakan di bagian gram. Kategorinya bisa kita lewati saja, karena tidak ada spesifik untuk memiliki ataupun membuat kategori dari bahan tersebut. Ya, kemudian kita klik di button tracking ingredient stock, dicentang, masukkan di sini untuk satuan gram-nya. Kalau misalkan kita punya satu kilo, berarti ada seribu gram. Katakanlah, untuk mie suwir ini, saya punya satu kilo, artinya di sini seribu gram. Ya, karena satuan untuk stock-nya adalah gram. Kemudian di stock alert, saya akan pasang di angka 50. Setelah itu, di bagian tracking COGS, kita klik di button-nya, kita centang kembali di track COGS-nya. Dan di price cost COGS-nya untuk biayanya, per gram ya. Katakanlah, untuk satu kilo, ayam suwir ini kita modalnya Rp30.000. Artinya, berarti Rp30.000 kita bagi seribu. Ya, bisa kita masukkan di sini Rp300 per gram. Setelah itu, kita confirm. Ya, kemudian di save. Baik, apabila kita sudah membuat semua bahan-bahannya, dan lebih mudahnya itu melalui dari menu import ya. Dari Excel, kita di download terlebih dahulu template-nya, nanti bisa langsung kita import. Ya, itu lebih mudah. Dan untuk cara satuannya seperti ini, ya. Kemudian apabila sudah ada semua bahannya, kita bisa pilih di bagian recipe. Oke, di bagian recipe, ya. Ini juga bisa di import, ya. Di import, kemudian kita masukkan seluruh data-data resepnya. Ini juga bisa menggunakan template yang ada, di download terlebih dahulu, ya. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk membuat satu resep saja. Pilih di add new resep. Ya, kemudian di bagian item, kita klik di sini. Untuk yang akan dari barang jadinya, ya. Yang akan dijual, dan materialnya tadi adalah seperti bahan-bahannya tadi, ya. Katakanlah, disini saya ingin membuat dari mie ayam original, oke. Apakah ada varian? Jika tidak ada, bisa lewati saja. Setelah itu, di copy ingredient apabila sudah memiliki resep yang sama, ya. Sebelumnya sudah pernah dibuat. Ya, jika belum, bisa dilewati saja, dan kita pilih di button add ingredient. Kita klik di sini, dia akan muncul. Mie polos. Kuantitinya kita masukkan satu. Ya, ini untuk satu porsi, ya. Kita menggunakan satu. Setelah itu, di bagian bawah, kita klik lagi add ingredient. Ayam suwir. Oke, ayam suwirnya saya menggunakan di sini. Katakanlah, ayam suwirnya saya menggunakan 8 gram, ya. Setelah itu, kita pilih add. Ya, seterusnya seperti itu untuk memasukkannya. Ya, setelah itu, di save. Oke, saya sudah memiliki satu barang, ya. Satu produk dengan memiliki ingredient. Nah, pada bagian unit library ini, jadi, jika kita ingin membuat satuan stok yang lain, ya. Yang tidak ada di dalam sistem. Ini kita bisa modifikasi. Kita klik di bagian unit library, dan klik di add new unit. Oke, seperti ini. Kategorinya kita masukkan di sini, dan save. Oke. Unit conversion-nya kita pilih, dan add new unit conversion. Satuannya kuantitas, ya. Potong, ya. Potong. Nah, rate-nya berarti berapa? Kalau misalkan sama, kita bisa masukkan saja di angka 1, ya. Jadi, 1 potong sama dengan 1 potong. Oke. Jadi, itu cukup mudah. Misalkan, maksudnya seperti ini, ya. Misalkan, kita ingin membuat, katakanlah, di satuan masa, ya. Nah, misalkan seperti ini. Kilogram. Unit conversion-nya ke gram. Nah, dari kilogram ini ke gram, berarti berapa yang kita masukkan untuk di rate-nya, ya. Dari 1 kilo menjadi gram, berarti seribu. Ya, contohnya seperti itu, ya. Untuk unit conversion. Kita buat kembali. Ya, potong. Potong. Di sini rate-nya kita masukkan di angka 1, dan kita klik save. Ya, apabila sudah kita buat semua, jadi sudah kita atur semua, ya. Apabila sudah diatur semua, kita lihat bagaimana aplikasinya. Kita lihat kembali terlebih dahulu di sini. Saya tidak menggunakan untuk pajak tambahan, ya. Ya, di bagian include. Jadi, saya set sudah di bagian include. Share text dan service-nya. Ya, kita lihat di bagian inventory. Di summer inventory pada bagian ingredient. Ya, ini sudah ada. Ya, nanti akan ada pergerakan stock-nya. Ya, kemudian kita lihat pada bagian aplikasinya. Kita langsung buka saja aplikasi Rekalaba. Ya, kemudian kita klik di pojok kiri garis 3. Dan klik perbarui data. Ya, agar pembaruan dari back office bisa langsung tersingkrun ke front office. Ataupun ke mobile apps, ya, aplikasinya. Baik, data berhasil diperbarui. Ya, kita langsung saja lakukan transaksinya. Saya akan pilih di bagian menu favorit, ya. Ini ayam original yang memiliki ingredient dan resepi. Ya, kita langsung saja pilih bayar. Pembayarannya dengan tunai. Uangnya 20 ribu. Langsung bayar dan cetak seterah. Oke, seluruh data akan langsung tersingkrun. Data tidak tersingkrunnya 0. Artinya sudah langsung masuk, ya, ke dalam back office dan ke server. Ya, kita langsung lihat saja. Di summary inventory. Ya, terjadi pergerakan stock penjualan dan stock akhirnya. Di sini kita lihat. Ya, kita bisa klik di bagian ini. Ya, dan kita lihat di bagian dashboard. Tentunya akan ada muncul transaksinya. Dan di report, jika kita ingin melihat untuk perhitungan dari HPP, kita bisa klik di report. Kemudian kita pilih di item kategori dan opsi. Kemudian pilih di item varian sales and geogas. Di sini akan muncul. Kemudian di bagian laporan pada profit and loss report. Ataupun PNL ya, laba rugi. Kita klik di bagian profit and loss. Di report by JoeGas. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.